Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Dalam hadis yang saya bacakan ini Penting untuk diperhatikan oleh kita semua Khususnya bagi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin Pesan yang sangat bermanfaat untuk kita semua InsyaAllah Belum katakan Pesan pertama adalah Barang siapa ingin menjadi imam, pemimpin bagi manusia Maka wajib baginya untuk mengajarkan dirinya Sebelum mengajarkan orang lain Artinya Bahwa seorang yang ingin menjadi pemimpin Atau ketua Maka harus Belajar Atau mengajarkan dirinya Tentang kebaikan sebelum mengajarkan kepada orang lain Dan hendaknya Dia mendidik orang lain Itu terlebih dahulu dengan perilakunya Sebelum dengan lisannya Karena pemimpin Atau tokoh Ketika ingin mendidik orang lain Kata beliau Kalau hendak mendidik orang lain Hendaklah didiklah mereka dengan perilakumu sendiri Bukan dengan lisan Dalam sebuah keterangan lain Lisanul hal Afsah min lisanil maqal Lisan sikap Atau keadaan Lebih efektif Dari lisan ucapan Artinya kita mengajar manusia Dengan sikap kita Bukan dengan lisan kita Orang yang mengajar dirinya Dan mendidik dirinya Lebih pantas dimuliakan Dari orang yang mengajar manusia Dan mendidik manusia Nah ini penting sekali para pemirsa Orang yang mengajar dirinya Dan mendidik dirinya Lebih utama Apalagi pantas diutamakan Dihormati ketimbang orang yang Mengajar manusia Dan mendidik manusia Artinya Menjadi pengajar dan pendidik Sebaiknya Dia mengajar diri sendiri Dan mendidik diri sendiri Sebelum mendidik orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati